Intro Jadi saat ini saya berada di kawasan stasiun Padalarang dan nampak di depan sana adalah jalur ya Jalur terasnya kereta Picepat Jakarta-Bandung walaupun pastinya jam begini sudah tidak ada lagi kereta ya tidak ada lagi kereta yang kereta cepat yang melakukan uji publik ya mengangkut penumpang secara gratis karena jadwalnya terakhir tadi jam ya sekitar jam 2 ya PP ke Tegal Luar maupun ke Halim saat ini saya hanya ingin melihat ini perkembangan stasiun stasiun Padalarang ya sebelum peresmian pada tanggal 1 Oktober ya terinformasi 1 Oktober bahwa di sisi timur dari stasiun Padalarang ini adalah stasiun kereta api Indonesia dan jalur terase kereta api cepat Jakarta-Bandung itu bersebelahan ya bersebelahan dengan jalur kereta api jadi sebetulnya kalau ada kereta sore hari begini bisa kelihatan juga disini ya ini stasiun Padalarang stasiun integrasi pastinya ya dengan stasiun integrasi sekaligus stasiun kereta cepat ya itu di sisi utara itu adalah stasiun kereta cepat sementara di selatan yang sejajar dengan bangunan ini adalah stasiun jalur kereta api Indonesia itu yang ke arah tunnel 10 ya kita coba lihat ya ke arah barat itu adalah tunnel 10 tunnel 10 yang panjangnya juga sekitar 1 km ya sama dengan tunnel 11 nah belakangan ada WUS ya sengaja saya tampilkan disini WUS adalah nama baru ya nama baru dari kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekaligus juga berarti suara mendesing ya WUS WUS gitu ya sementara merupakan singkatan juga dari waktu hemat operasi optimal dan sistem handal barangkali seperti itu ya sekedar intermezzo namun ini masih disclaimer kita belum menunggu press release langsung dari PT KCIC dan ini kondisi stasiun kereta cepat pada larang sekaligus stasiun integrasi yang terintegrasi dengan stasiun kereta api pada larang menjelang resmi beroperasi pada Oktober 2023 nanti sementara uji publik saat ini masih berlangsung hingga tanggal 30 September 2023 ini ada suara kereta api dari timur apa dari barat ya oh dari barat kayaknya dari barat belum kelihatan ya itu di bawah oh argo parahianan nampaknya ya udah kelihatan ya argo parahianan langsung ya melintas langsung di stasiun pada larang ini kalau ada kereta cepat juga jadi menarik nih pemandangannya walaupun kurang ini ya kurang besar ya tidak bisa di zoom nih oke sobat youtube barangkali inilah jalan-jalan sekitar stasiun pada larang ya kondisi terkini menjelang peresmian stasiun kereta cepat Jakarta Bandung menjelang peresmian kereta cepat penumpang relasi Jakarta-Bandung Bandung-Jakarta angin agak kencang jadi saya tidak eksplor lebih banyak lagi ya tapi terima kasih sobat youtube yang terus menonton KD Channel mudah-mudahan sehat dan antiasa dimudahkan urusannya dan terus dapat beraktifitas lebih baik lagi jika ada semur di ladang bolehlah kita menumpang mandi jika ada umur ku panjang bolehlah kita berjumpa lagi burung irian burung cendrawasi cukup sekian dan terima kasih sehat selalu salam sehat buat kita semua maju terus Indonesia terima kasih aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati